Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kebar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Tawaf Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua Untuk belajar tentang hadis keutamaan mencari ilmu Nah agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai Ilmu merupakan kunci dari segala kebaikan Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepada kita Tak sempurna, keimanan, dan amal seseorang melainkan dengan ilmu Oleh karena itu, sebagai orang yang telah diberikan akal dan fikiran oleh Allah SWT Maka kita wajib mensyukurinya, yaitu dengan menuntut ilmu Baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan Perintah mencari ilmu juga diterangkan dalam sebuah hadis riwayat muslim berikut ini Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Hadis tentang keutamaan menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh muslim dari Abu Hurairah Menerangkan tentang seseorang yang bila ia melakukan perjalanan untuk mencari ilmu Maka akan dipermudah baginya jalan menuju ke surga Artinya, seorang muslim yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu Terutama ilmu agama yang dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan Kemudian mengamalkannya sesuai ajaran Rasulullah SAW Maka dia akan beribadah dengan rajin, berbuat kebaikan, memanfaatkan ilmunya dengan benar, membantu sesamanya, dan dia akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah dan diriwayatnya sehingga tiada balasan baginya melainkan surga Ada dua makna dari istilah menempuh jalan untuk mencari ilmu dalam hadis Yakni makna hakiki yang berarti berjalan menuju majelis ilmu dan makna maknawi Yang berarti menempuh jalan yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu seperti menghafal, membaca, belajar dengan sungguh-sungguh, menelaah kitab-kitab, menulis dan berusaha untuk memahami apa yang dipelajari Serta cara lain dalam mendapatkan ilmu Dengan menempuh kedua jalan tersebut secara sungguh-sungguh dan niat ikhlas mengharap ridha Allah SWT, maka akan sampai pada tujuan yaitu surga Hadis tersebut mengajarkan tentang keutamaan mencari ilmu Bahwa dengan ilmu maka kita akan mendapatkan manfaat Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menuntut ilmu pun tidak akan terbuang sia-sia Dengan ilmu, manusia akan mendapatkan manfaat dan lebih bijak dalam menghadapi segala persoalan Selain itu, manusia juga dapat menghadapi perkembangan zaman dengan ilmu Pun ilmu juga dibutuhkan untuk melakukan ibadah Sehingga jangan malas ya untuk menuntut ilmu Itulah tadi materi tentang hadis keutamaan mencari ilmu Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham akan pentingnya mencari ilmu Ilmu itu ibarat pohon, ibadah ibarat buahnya Sebuah pohon tanpa buah tidak bermanfaat Namun, buah tanpa hadirnya pohon juga tidak akan bisa tumbuh Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus memiliki keduanya Yaitu ilmu dan ibadah Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Tawaf Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax